Aduh, Mabro, oke Oke, kita lihat perbedaannya, Mabro, oke Masih sebenarnya sih, nggak jauh B, teman-teman, oke Kalau kalian buat ngeras-ngeras gitu, masih enak-enak aja Lagi Oke Oke, Masih Mabro, kabar dulu Oke, Mabro, jadi kali ini Mabro ya, Oce bakal mau pake B15 KRM sama ECO Yang akhir-akhir ini baru saja di nerf ya range-nya ya Aduh, kabar syagen gimana? Betulnya masih worth it atau tidak, Oce mau coba dulu makannya ini Mabro ya, oke Di training mode nih Oke, Oce coba aja nih Mabro ya Betulnya kayak gini nih, Oce bandingin ya Ini tuh kayak apa Kayak gini tuh harus cepet banget hancur nih Mabro Ini berarti pelurunya nih, sudah lumayan menyebar ya Semenjak range-nya di nerf ya, diturunin lagi ya kan Berarti kan pelurunya nggak sampe ya kan Tuh, kita coba Sebenarnya sih masih nyampe Masih menyampe-nyampe aja seperti sebelumnya Kayaknya, nggak semua pelurunya masuk gitu kan Secara kan syagenya pelurunya menyebar gitu loh Mabro ya Jadi kita coba nih, oke Jarak 5 meter saja segini ya kan Tuh, kalian lihat penyebaran pelurunya tuh Sangat kesebar banget loh Dan Oce udah main ya BTW di ranked sebelumnya ya Oce cobain juga Dan itu jarang banget satu hit ma men Bener-bener jarang banget satu hit ya Resend ya Oke Masih bisa sih buat jarak jauh ya Walaupun kenanya dikit ya kan Coba sekarang kita pake KRM deh Kalau KRM gimana sih Ya kan Manis KRM Oke Tarat Tak dong Tak dong Tak dong Tak dong Tak dong Tak dong Ya sebenarnya sih ini range-nya kayak nggak jauh beda Tapi menurut Torch ini kerasa sih Ya Kerasa Walaupun kalian Apa? Walaupun sujata chat gun ini di nerf tuh bakal kerasa men Kayak kerasa Nggak satu hitnya Gitu loh Mabruya Jadi kita langsung coba aja kali ya Di ranked langsung ya Mabruya Let's go Oke Mabruco udah di dalam game Mabruya Jadi kita langsung coba aja ya Mabruya Pake shotgun B15 dulu ya Oke Abis itu mungkin di setelah-setelah gamenya Atau di match selanjutnya ya Kalau ada waktu Kalau masih cukup Oke let's go Kita coba aja Mabru Semoga enak ya Semoga enak B15 Semoga masih enak Tapi tergantung aim Ocha sih Ocha Kebanyakan pake Phoenix ya Gitu bisa ya Hilangin aim Let's go Aduh Mabru Oke Oke kita lihat perbedaannya Mabru Oke Masih sebenarnya sih Nggak jauh B Itu masih ya Oke Kalau kalian buat ngeras-ngeras gitu Masih enak-enak aja Oke Mabru Masih oke lah ya Cuman Apa ya Mungkin Sedikit berasa Kalau kalian maennya jauh Di map rose fire Contohnya ya kan Map stand off Bakal berasa sedesain deh Kalau kalian maennya di map jauh Oke Kita reload dulu Mabru ya Gimana musuhnya ya Gimana musuhnya ya Yanis maenya Aku aku tau Aku tau Aku tau Eh, disini ada orang mah bro Kita tarik lagi Masih enak sih, cuma gimana ya, bingung juga bahasnya Waduh, kita abis ini coba langsung KRM deh Oke, KRM, kalian lihat aja tadi sendiri ya Itu masih oke-oke aja sebenarnya mah Jadi kita coba langsung Gimana mustinya Oke, Ocal langsung ulti aja mah bro ya Ini ulti paling worth it di season sekarang Sebenernya Anhilator sih masih worth it juga mah bro ya Masih worth it juga kok Anhilator Tapi tergantung aimnya itu mah men, kalau kalian jaga quickscope Bah, enak sih Jangan hit Jarang sekali satu hitnya mah bro What the heck man Itu gak satu hit kayak gitu Waduh mah bro kacau ya Kayak gitu gak satu hit ya oke Ocek kill 18 Mati satu ya lumayan lah Lumayan lah mah bro ya Coba cari perbedaannya dengan KRM Kacau di loadout 8 Kok gak kelihatin ya loadoutnya Kenapa ya Waduh mah bro Oke belum kelihatin Tadi itu juga gak satu hit ya Tapi sih itu termasuk jauh ya Tapi KRM setau aja itu paling enak Buat yang jauh-jauh Yang oreja jauh-jauh Kacau di atas 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 Asos aja mab eh Gak lagi Kacau di atas Gak lagi misalnya kalian jadi malas pake shotgun ya kan karena di nerf gitu enggak sih, tapi misalnya kalian gameplaynya masih bagus-bagus aja ya pasti enak loh tapi mainnya narik mungkin karena damage rangenya dikurangin kalian gak boleh main barbar lagi mah bro ya maksudnya gak boleh barbar dalam artian yang ketika musuhnya jauh posisinya gitu kalian jangan di barbarin banget kita giveaway Goliath lagi deh let's go lagi gak tuh emang Oceh udah main tadi kan oke mana ya musuhnya mah bro sini Ace waduh gak satu hit ya waduh langsung musuhnya kesel tuh konci ampun banget ya untuk auto ngomong konci hmm waduh saya mau dibacok mah bro bener-bener aja coi waduh waduh tarata dong mana waduh 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 gak satu hit loh kayak gitu ya mah bro ya parah banget oh oh oke ini 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 yang gak bisa pakai rem atau emang gimana ya tadi sih jauh ya emang jauh ya kalian lihat ya itu tadi memang jauh sekali mabro oke 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 deh kalian bandingin aja Mabru Gimana? Apakah masih enak ya? Menurut Oce sih lebih worth it kalian pake Finnick ya Dua Finnick Mabru ya Daripada pake Shagrin Tapi ya kalian kalo pake Finnick semua ya Serem juga ya isi rankednya jadi toxic gitu Menurut Oce ya Karena emang bener-bener Finnick lagi OP-OP nya ya kan Oke Dan Inoce dapet poin 3800 Oke Masih juga pake apa Karakter Urban Tracker yang baru ganti baju setelah sekian lama tidak ganti baju ya Mabru ya Jadi Urban Tracker ini kemarin abis dari Uniqlo ya kan Dia mau beli baju nih Ini mereknya betanya Uniqlo nih Uniqlo ya kan Model-modelannya ya kayak pemadam kebakaran tapi ya Oke Mabru ya Oke Kayaknya Hmm Oke Shagrin ga ya Masih ini masih worth it sih Shagrin ya Shagrin masih worth it kalian aja oke Mabru Oke kayaknya gitu aja untuk video kali ini Kalo kalian suka sama video Jangan lupa share video ini ke temen kalian Dan jangan lupa subscribe juga Mabru And yup See you Mabru Cerol Yaudah Dadah semuanya See you Next op clean red Terima kasih tade